Intro Ibuan warga dari berbagai pelosok di Kabupaten Trenggalek memadati sejumlah ruas dalam Tuka Nohata, Kelurahan Kelutan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pada Rabu 13 Juli 2016. Warga dari berbagai pelosok ini tidak memadati kawasan Kelurahan Kelutan untuk menyaksikan kemeriahan lebaran kekuat pada H plus 7 lebaran. Kemeriahan lebaran kekuat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Trenggalek. Selain itu, tak sedikit peluang warga dari luar kota yang datang ke Trenggalek hanya untuk menyaksikan kemeriahan wisata religi lebaran kekuat ini. Ribuan warga yang memadati kawasan Kelurahan Kelutan ini saling beranjang sana untuk menikmati makanan kekuat sayur yang dihidangkan secara gratis di masing-masing rumah penduduk. Selain itu, warga juga menyiapkan beberapa stand yang menyediakan kekuat gratis. Perayaan Hari Raya Ketupat ini sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun yang rutin digelar setiap H plus 7 lebaran. Berbagai hiburan juga dihadirkan pada pelayanan lebaran Ketupat ini. Panggung hiburan tampak terlihat di beberapa titik di Kelurahan Kelutan. Pawai Taruh yang juga menampilkan berbagai kesenian religi dan kesenian tradisional juga turut meramaikan lebaran Ketupat ini. Jalan-jalan kampung juga dipenuhi warga yang menyaksikan berbagai macam hiburan mulai dari siaranan, fashion show, drum band, hadrah, serta pertunjukan musik dangdut. Sebenarnya ini tradisi yang baik sekali dan masyarakat juga semuanya gotong royong di negara-negara ini. Ini harus kita setarikan kalau benar-benar bisa benar-benar dijadikan bagian depan dan dibawa bersikta sama saya. Ini mungkin bisa kita integrasikan ke dalam strategi paling misata kita. Bahwa ini daya tarik sebenarnya. Selain di Kelurahan Kelutan, kemeriahan lebaran Ketupat juga terjadi di Kecamatan Nurenan. Ribuan warga turut memadati jalur utama di Kecamatan Nurenan. Rumah-rumah warga juga terlihat ramai dikunjungi setanak saudara. Kedangan ke tempat tadi juga tersedia di masing-masing rumah warga. Yang pertama begini, setelah kita melaksanakan masa Ramadan, kemudian itu kita bersedaka kepada semua saudara yang lewat sini, seperti itu. Terus mungkin ya kita ingin memeriahkan acara kalah-kalah dengan ke tempat ini. Pemeriahan lebaran Ketupat di Kabupaten Terenggalek ini memang merupakan tradisi tahunan yang patut dilestarikan dan dikembangkan. Pasalnya tradisi lebaran Ketupat seperti ini hanya ada di Kabupaten Terenggalek dan sudah selain dijadikan salah satu ikon wisata kuliner religi khas Terenggalek. Terima kasih telah menonton!